Damar Wulan Part 6 Negeri selalu dalam huru-hara, rakyat hidup merana. Jalan raya yang terentang sepanjang tepi kali berantas selalu ramai, bahkan pada saat-saat yang akhir itu bertambah ramainya. Banyak pengungsi berkeliaran sepanjang kota, karena di desa-desa dan di daerah pinggiran rakyat sudah lama kehilangan keamanan dan kebebasannya, terutama di daerah ujung timur dan tenggara. Di mana-mana terjadi perampokan dan pembunuhan. Lain daripada itu beban yang dipikulkan ke pundak rakyat terlalu berat. Para lurah dan penewu-penewu bertindak sewenang-wenang memungut pajak penghasilan rakyat, di samping kewajiban sumbangan ini dan sumbangan itu yang tiada sedikit jumlahnya. Sebahagian, setelah berkeliaran di dalam kota beberapa lamanya dengan tiada tentu kehidupan serta selalu menderita kelaparan, hidup sebagai gelandangan, akhirnya terpaksa menuju ke pantai utara. Di situ mereka dapat mencari kehidupan baru. Memburu, berusaha memeras keringat. Barang siapa yang bermodal dapat berjualan atau berdagang kecil-kecil dengan aman dan tenteram. Ajaran kepercayaan baru berkesan di hati dan dalam penghidupan rakyat sehari-hari. Beberapa orang yang kembali ke desanya, menceritakan bahwa kehidupan rakyat di pantai utara IEB teratur dan lebih baik. Saudagar-saudagar asing yang datang dari negeri di atas angin itu sangat ramah-tamah. Mereka tidak mengenal kasta-kasta dan tiada membawa prajurit untuk membunuh serta tiada mengenal ksatria yang angkuh dan sombong. Bila mereka duduk berkumpul-kumpul, di antara mereka seakan-akan tak ada perbedaan sedikit juga. Hanya bila mereka melakukan ibadah sumbah yang bersama-sama, salah seorang maju ke depan, jadi pemimpin, yang lain harus mengikuti segala gerak-geriknya. Dewa mereka hanya satu, menurut pengakuan mereka disebutnya mahat tunggal atau wa'ullah subhanahu wa ta'ala. Pakaian, tempat, dan makanan mereka amat terjaga, rapi, dan terpilih. Mereka tidak boleh memakan daging babi, marus atau darah, tidak boleh pula meminum minuman keras, karena itu mereka tak pernah lupa daratan atau masuk. Mereka dilarang oleh agamanya berdengki-dengkian, bergunjing, hina-menghinakan, dan memaki-maki seperti dilakukan oleh ksatria kepada golongan sudra di Majapahit ini. Dalam peraturan agamanya, sekali-kali tiada boleh mengganggu perempuan apabila istri orang lain, jangankan sampai berbuat serong yang amat berat hukumannya, memandang dan bersentuhan kulit pun tiada boleh. Keras sekali peraturannya, akan tetapi mereka boleh beristri lebih dari seorang, sampai empat, dengan syarat yang berat pula, yaitu mesti adil-seadil-adilnya. Apabila yang seorang diberi belanja setengah rial sepekan, yang lain harusnya setengah rial pula, bila ia bermalam di tempat yang muda setengah malam, di tempat yang lain atau yang lebih tua harus setengah malam pula, tiada boleh lebih dan tiada boleh pula kurang. Keadilan dan persamaan hak sangat dijaga oleh ajaran agama baru itu. Mereka boleh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, akan tetapi tidak boleh menyianyikan nasib si miskin. Untuk membiayai fakir miskin atau orang telantar, mereka mengeluarkan hartanya dengan sukarela. Artinya karena disuruh oleh agama mereka, mengeluarkan kira-kira seperlima dari hasil pertanian mereka, sekian-sekian pula dari hasil peternakan atau hasil harta perdagangan mereka tiap-tiap tahun, diantaranya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan penolong fakir miskin. Beberapa desa di utara yang telah menerima ajaran itu dengan amat cepat telah menjadi makmur. Golongan sahaya serah menjadi merdeka, kaum sudara di sebelah utara itu tidak lagi dihina dan diperas, karena disana tidak lagi diakui ada golongan ksatya, waisya, maupun berahmana. Pergaulan mereka sama rata sama rasa. Karena itu pula pencurian dan perampokan hampir tidak ada. Mana mungkin terjadi pencurian dan perampokan manakala semua orang sudah beroleh bagiannya dengan wajar. Sekiranya ada juga yang mau mencuri, bukan lagi karena kelaparan, akan tetapi karena memang dia orang jahat atau karena kelobaan semata-mata, maka hukumnya amat berat, dipotong tangannya, sampai ia tak mau dan tak dapat mencuri lagi. Begitulah hukuman mereka yang sesungguhnya. Berbagai-bagailah cerita yang dibawa orang dari pantai utara itu. Karena keadaan di desanya dan huru hara yang tiada berhenti-hentinya terjadi dalam kerajaan Majapahit, banyaklah yang telah pergi mengungsi ke utara. Kabamya desa Ampel telah bertambah ramai juga, karena kapal-kapal asing banyak keluar masuk di Kalimas. Damar Hulan tiap-tiap pagi dibantu oleh Sabda Palon dan Naya Genggong disuruh menggiring kuda dan memandikannya agak kehulu kali berantas. Kuda itu digosok dan dibersihkan seekor demi seekor di tepi kali berantas itu, sementara yang lain dibiarkan merumput sepanjang lembah berantas yang hijau itu. Tak urung pula rumputnya mesti juga disabitkan untuk makannya di dalam kandang. Sekaliannya itu tentu dilakukan oleh Sabda Palon dan Naya Genggong berdua, Damar Hulan hanya melihat-lihat dari jauh atau sekadar mengamat-amati saja. Sungguh pun begitu Damar Hulan acap kali juga termenung seorang diri memikirkan tindakan pamannya dan sikap kedua orang saudaranya itu kepada dirinya. 0. Mengapa ayah tidak pernah menceritakan sifat-sifat serta dendam paman itu, demikian sering ia mengeluh seorang diri. Ayah pun sepaham dengan ayah, tak pernah mengatakan berterus terang, biasanya kalau pikirannya sudah sampai ke sana segeralah ia mengeluarkan sulingnya dan mencoba menghiburkan hatinya dengan nyanyian anak gembala dengan irarna suling yang sayur berhibah-hibah. Apabila tuannya telah bersuling semacam itu Sabda Palon segera bernyanyi. Kali berantas bagaikan tenang, air mengalir mas sepuhan. Duduk termenung apa dikenang, terima kewajiban berat dan ringan. Dijawab oleh Naya Genggong. Air mengalir mas sepuhan, diwaringin pintu bercabang dua. Terima kewajiban berat dan ringan, dengan kekasih sekarang bersua. Sabda Palon menyahut pula. Diwaringin pintu bercabang dua, sama-sama menuju ke lautan, dengan kekasih sekarang bersua, sayang saja belum berdekatan. Siapa mengatakan belum ujar Naya Genggong. Berdekatankah nernanya itu, yang seorang dikepatian dan yang seorang dikandang kuda jawab Sabda Palon. Bagimu, tentu tidak. Karena engkau melihat lahirnya saja, jadi yang engkau maksud? Yang kumaksud, kata Naya Genggong sambil memperdekatkan kedua telunjuk jarinya, jiwanya sudah terikat dekat sekali. Apalagi Gusti Anjas marah. Keduanya tersenyum bahagia. Damarulan berhenti berbangsi, sulingnya diletakannya di sisinya. Dari ujung jalan selatan dilihatnya serombongan gambuh kelanah hendak lewat sambil bernyanyi bersama-sama, begini bunyi nyanyiannya. Mari saudara, kaum sengsara. Menikmati candera, di pantai utara. Tinggi rendah, hina mulia, miskin kaya, semua sama. Tiada beda. Sahaya, manusia, kecuali hanya, iman di dada. Perasaan takwa, tandanya mulia, bukan kasta, mar saudara. Kemudian dia dituruti yang lain bersama-sama dengan merdu dan lantang suaranya, sehingga anak-anak, terutama kaum jembel sepanjang jalan segera mengikuti barisan itu, sehingga makin lama makin panjang juga barisan itu. Nyanyian itu rupanya sudah terkenal sekali di antara rakyat jelata, sehingga sekaliannya dapat melagukannya beramai-ramai, diiringi sejumlah terbang, yang dibawa oleh rombongan itu, orang banyak yang dada memegang terbang, mempertepuk-tepukan kedua belah tangannya atau memukul-mukul opahannya dengan tangannya, sehingga amat bahana bunyinya. Menikmati candora, kaum sengsara. Bukanlah harta. Di pantai utara, Damar Wulan sangat tertarik kepada bunyi serta isi lagu mereka. Ia pun bangkit dari duduknya dan naik ke pinggir jalan. Dengan tiada disadarinya benar ia telah turut pula menyanyikan lagu itu dalam ingatannya. Tinggi rendah, hina mulia, miskin kaya, semua sama. Lama ia tertegun meresapkan makna nyanyian itu. Tiap-tiap baik, sekalipun masih ada kata-katanya yang samar-samar baginya arti yang sesungguhnya, tetapi kedengarannya amat menarik dan hendak dirasakannya pula. Tiada beda. Sahaya, manusia, kecuali hanya iman di dada. Serta benarkah? Perasaan takwa, tandanya mulia, bukan kasta, bukanlah harta? Iman dan pakwa tentulah kata-kata baru yang menyelingap masuk bersama-sama kepercayaan orang-orang asing yang masuk ke daerah pantai utara itu. Ayahnya pernah menerangkan tentang kehidupan nurani, hati yang suci, yang tiada bernaksud jahat atau bertekad serong kepada orang lain, niat baik yang dikehendaki oleh para dewa, maksud luhur yang hendak berbakti kepada sesama manusia, seperti dikehendaki oleh barata yang maha agung. Ketika ia mengulang-ulang baik yang paling akhir, jelas sekali baginya apa maksudnya. Bukankah kasta ksatria dan waisha yang telah menyebabkan kehidupan rakyat jadi morat marit, pertanian rakyat menjadi rusak? Kasta Brahmana, kasta yang paling mulia, yang dikehendaki dewa-dewa, ibarat chandra akan memberikan cahaya ke seluruh jagad raya di waktu malam akan menjadi penunjuk jalan dalam kegelapan, Akan tetapi sekarang malah sebaliknya, merekalah yang memberikan petua yang salah, yang telah menyesatkan dan menjerumuskan rakyat. Mereka lebih suka menerima upah atau uang sogok dari pemimpin-pemimpin yang curang, supaya mulut rakyat dapat dikekang dan supaya patuh diperkuda-kuda seperti hewan, daripada menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus seperti yang dikehendaki oleh kitab suci mereka. Ayo, bubar sekalian teriak dua orang kesatria yang datang menunggang kuda, sambil menghentikan kudanya, hampir di hadapan damarulan benar. Orang-orang itu tiada segera menurut perintahnya. Dengan serta merta salah seorang dari mereka mencabut kerisnya dan hendak menusukannya kepada salah seorang anak yang masih tetap berdiri di samping kudanya dengan meneriakan, tiada kenal kesatria Majapahit. Untung benar damarulan dengan cepat sekali menarik anak itu ke samping sebagai burung elang yang sedang menyambar lakunya, sehingga anak itu terlepas dari bahaya maut. Tidak sekadar itu saja. Ketika yang menikam itu terdoho ke depan cepat sebagai kilat hampir tidak kelihatan kaki kirinya menyambar pertumpuan pengamuk, sehingga ia rebah tersungkur, tak jauh dari damarulan. Orang-orang yang melihat sekaliannya telah menutup mukanya, pada dugaan mereka tentu matuk keris itu telah masuk dengan hulu-hulunya ke perut anak yang malang itu. Tetapi ketika mereka membuka matanya bukan anak itu yang terjatuh berlumuran darah melainkan sebaliknya si penikam itu yang tersungkur ke tanah. Hidung dan mulutnya berdarah. Melihat kawannya jatuh terbaring, yang seorang lagi melompat dan mencabut kerisnya dan mencoba mengayunkan tangannya tinggi-tinggi karena gemasnya, sehingga kaki kanannya agak terangkat dari tanah. Dengan mudah saja damarulan membungkuk dan membalik dengan cepat dan mendorongkan kaki kiri lawan yang kehilangan tumpuannya itu dengan kaki kirinya juga, sehingga tiada urung lagi ia terbalik ke belakang. Sudah barang tentu matuk kerisnya, ketika ia jatuh itu mengacung ke udara dan dengan sendirinya tidak berbahaya baginya ataupun bagi orang lain. Memandang kedua kesatria itu jatuh, terutama yang kedua diiringi bunyi gedebab di atas lumpur yang becek itu, orang banyak semakin ketakutan. Pasti keduanya akan bertermbah meradang, pikir mereka sekalian. Sebaliknya mereka amat heran dan kagum melihat ketangkasan damarulan. Silakan berdiri, saudara-saudara ujarnya dengan tenang kepada kedua kesatria gadungan yang masih terbaring kesakitan itu. Apakah gerangan salah mereka? Maka hendak kamu tikam keduanya tiada lekas berdiri. Mengapa? Terangkanlah. Saudara-saudara ini siapa tidak juga menyaut. Damarulan berbalik memandang kepada rombongan gambuh telana itu, kemudian katanya, sekaliannya ini hendak kemana, terangkanlah supaya saya dapat mengetahuinya. Janganlah tuan-tuan menaruh syakwasangka melihat saya, saya hanya seorang gembala. Tanda petik. Salah seorang di antara orang banyak itu menjawab, maafkanlah kami, ya, orang muda, kami ini menganut kepercayaan baru dari pantai utara. Kami sekaliannya pun orang majapahit, karena kami merasa keamanan dan ketenteraman di desa atau di kampung halaman kami sudah tidak terjamin lagi, kami terpaksa mencari penghidupan di tempat lain. Di pantai utara kami beroleh penghidupan dan ketenteraman jiwa kami. Di sana kami diperlakukan dengan baik sebagai hamba Allah. Siapakah Allah itu? Dewakah dia dan bagaimanakah sifat-sifatnya Allah ialah yang menjadikan dan yang mengatur seluruh alam ini kalau begitu maha dewa atau mahaswara lah dia. Memang orang Hindu menyebutnya mahaswara, maha pencipta atau maha kala, Kami orang Islam menamakannya Allah SWT yaitu yang maha kuasa. Jika begitu samalah itu. Akan tetapi apakah tujuan agama Islam itu yang sesungguhnya? Mendatangkan keselamatan kepada seluruh manusia di dunia dan di akhirat. Orang Islam belum lagi sempuma Islamnya, jika sekiranya ia belum dapat menjaga keselamatan orang lain, baik oleh perkataannya maupun oleh perbuatan. Adakah orang-orang yang berkepercayaan baru itu mencintai sesama manusia? Ya, cinta mencintai dan kasih mengasihi sesama manusia itulah yang dituntut oleh ajaran agama kami. Diterangkan oleh Nabi kami, seorang belum lagi sempurna imannya kepercayaannya kepada yang maha kuasa sebelum ia mencintai sesamanya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Mendengar jawaban orang banyak itu makin banyak timbul pertanyaan dalam pikiran Damar Wulan, terjawab yang satu timbul pula yang lain. Siapakah Nabi yang kamu katakan itu? Doakah ia atau indirakah ia bukan dewa dan bukan pula indera, tetapi manusia biasa yang mendapat. Wahyu, yang menerima perintah dari Iang Maha Kuasa untuk menyampaikan. Ajarannya kepada sesama manusia di muka bumf, dunia ini. Jika demikian maharasilah ia. Orang banyak itu berpandang-pandangan, kemudian, juga bukan. Nabi Ialah yang mula-mula membawa dan menyiarkan ajaran yang maha kuasa itu kepada sesama manusia, ispun manusia biasa. Kedua orang muda itu berdirilah. Kemudian Damar Wulan bertanya pula kepada orang banyak, kamu kenalkah keduanya ini sebelumnya? Selama Majapahit dalam huru-hara seperti sekarang ini di mana-mana rakyat ditakut-takuti oleh suatu golongan yang bernama Ksatya, yang bertindak semau-maunya, yang memeras harta dan darah rakyat dengan bermacam-macam jalan. Apapun alasan mereka sebenarnya yang mereka kehendaki semata metoh harta benda rakyat. Setelah bercakap-cakap dan bersoal jawab itu maka rombongan itu disuruhnya meneruskan perjalanan mereka. Apa maksudmu mengejar mereka dan menyuruh mereka bubar dan hendak melumuri kerismu dengan darah mereka tanya Damar Wulan pula. Dengan tenang, kedua orang muda itu tiada segera dapat menjawab, mereka memandang dengan ragu-ragu kepada Damar Wulan. Salah seorang di antaranya bertanya, bukankah saudara, eh, cuan hambara dan gajah, yang pernah kami kenal di medan pertempuran lembah tanggul. Hamba tiada salah lihat dan hamba ingat sungguh-sungguh, kepada tuanlah Adipati Tuban meninggalkan amanat, supaya tuan berusaha menyelamatkan Majapahit. Bagaimana saudara mengenali saya tanya Damar Wulan pula. Ketika itu kami berdua ada di pihak Adipati Tuban dan ketika akan mundur barisan kami menggabungkan diri dengan pasukan tuan hamba sampai ke Lumajang, jawabnya. Tiadakah tuan hamba merasa bahwa ajaran baru dari pantai utara itulah kelak yang akan menguasai Majapahit dan seluruh Jawa Duipa? Apakah maksud saudara tanya Damar Wulan ragu-ragu? Aku lihat mereka tidak pernah membawa senjata. Akan tetapi ajaran dan kepercayaan mereka telah mulai tertanam dan berkubu di hati sanubari rakyat jelata. Ya, sungguh pun begitu, kerajaan Majapahit memberi kebebasan kepada seluruh rakyatnya. Majapahit hanya memerintah negeri, menjaga keamanan dan ketenteraman sekalian rakyatnya dan, tiada mencampuri urusan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, agama bebas di Majapahit. Keduanya disuruh Damar Wulan berbalik arah ke selatan kembali biarkanlah kebebasan hidup bersemi di hati rakyat Majapahit katanya dengan pendek. Mereka bebas dalam menentukan kepercayaannya dan mereka memilih dan menilai mana yang buruk dan mana yang baik.